Intro Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya ya sobat Jika Yamaha Aerox 155 sendiri sudah menjadi tulang punggung bagi pabrikan Yamaha Cie lah gimana gak coba Untuk skuter mating saat ini semakin berada di rating tertinggi nih Selain dari Yamaha NX, Yamaha Aerox tentu saja dong gak bakalan kalah saing, ya kan? Tapi sayang banget nih banyak pas saing dari pabrikan lainnya yang mulai mencari celah untuk dapat mengalahkan Yamaha Aerox Hmm tak gentar dong pastinya Yuk langsung saja intip Ini dia, terbongkar Ternyata ini alasan kenapa Yamaha, alasan kenapa Yamaha Aerox indenya lama Tampilannya selalu keren Sebelum kalian tahu alasan kenapa indenya Yamaha Aerox selalu saja lama Sebaiknya kalian lebih dulu pahami nih sobat Dengan tampilannya Yamaha Aerox yang selalu saja keren jika dibandingkan dengan kendaraan lainnya Untuk urusan tampilan nih, sepertinya Yamaha Aerox berbanding terbalik dengan kakaknya nih Yaitu Yamaha NX yang dipoles desain premium dengan wansa doff Namun untuk Yamaha Aerox sendiri mampu untuk tampil lebih berani dengan garis-garis dan juga warnanya Tidaknya itu saja, untuk satu varian saja Yamaha Aerox mampu untuk menampilkan tiga warna sekaligus loh Hal ini yang menjadikan Yamaha Aerox lebih mencolok banget dibandingkan dengan skuter metik pada umumnya Otomatis dong desain yang diusung ini menjadi identitas tersendiri hingga nempel banget Bagi visual banyak orang Hmm, siapa nih yang sudah mulai ngiler? Semakin sporty Sama halnya dengan yang sebelumnya sudah disinggung tadi ya sobat Dimana Yamaha Aerox 155 ini dibilang jauh berbeda jika dibandingkan dengan skuter metik Skuter metik maxi yang lainnya Terutama jika hal ini dilihat dari segi tampilannya yang terbilang sangat sporty Dimana beberapa tahun sebelumnya kehadiran skuter metik selalu saja mengusung desain skuter metik dengan bodi gambot yang memiliki gorisan grafis Bagi lagi ceritanya dengan Yamaha Aerox 155cc Dimana jika dilihat secara signifikan Memang berbanding terbalik dengan si kakaknya yaitu Yamaha N-Max Untuk Yamaha Aerox tampil dengan warna dog sehingga membuat unit kendaraan ini lebih terlihat tampil berani Jika dilihat dari segi grafis dan juga warnanya Bahkan nih dalam satu varian saja Terdapat beberapa macam warna lho Hal ini juga yang membuat Yamaha Aerox menjadi menjelok banget dari beberapa skuter maxi pada umumnya Tidak kalah desain dengan Vario Secara otomatis Desain sporty yang ditampilkan oleh Yamaha Aerox ini menjadi sebuah identitas tersediri bagi kendaraan yang satu ini Dan bahkan langsung nempel banget dong di otak banyak orang Selain itu ternyata hal ini didukung dengan penggunaan warna dan juga desain grafis bodi Yamaha Aerox dibuat lebih bersudut Dengan tarikan bodinya yang cukup tajam guys Inilah yang membuat unit kendaraan yang satu ini seringkali dibanding-bandingkan dengan Honda Vario 160cc Meski basicnya mereka ini berbeda jenis kendaraan ya Karena Vario sendiri ini termasuk dalam skuter metik entry level guys Mulai dari bagian headlamp hingga ujung lampu belakang Untuk Aerox sendiri juga memiliki dominasi garis yang dibuat tegas Hingga tidak sedikit orang yang berpendapat Jika kendaraan ini sangat cocok dikategorikan sebagai kendaraan skuter metik adventure Yamaha dan Honda semakin bersaing Siapa yang tak kenal dengan produsen otomotif Yamaha dan Honda Semua orang pastinya sudah tidak asing lagi dengan kedua pabrikan otomotif ini Lantaran keduanya memang sudah bersaing secara sehat di kanca otomotif Untuk selalu saja menampilkan kendaraan yang super duper istimewa Nah jadi menurut kalian gimana nih guys untuk keduanya Akhir-akhir ini pihak Honda memang sedang gencar untuk memproduksi beberapa unit kendaraan baru Yang bikin mata dan hati pelangganya gak bisa berbuat apa-apa Vario 160 2021 sudah mencuri perhatian banyak orang Namun bagaimana dengan Yamaha Aerox sebagai penantangnya? Apakah dari pihak Yamaha merasa tertantang guys? Karena memiliki desain yang sama tak heran Jika keduanya saling memberikan kelebihan dan keistimewaan masing-masing Bahkan banyak yang menyebutkan jika spesifikasi dan juga harganya Ikutan bersaing di pasaran Indonesia loh sahabat Jadi gimana nih? Yamaha Aerox mengusung masin kapasitas lebih kecil Yamaha Aerox 155 memang bukan hanya kali ini diperbincangkan publik ya guys Tapi sudah hampir semua situs sedang ramai menggunjing produk yang satu ini Tentu saja semua orang tertarik dengan apa saja yang ditawarkan oleh Yamaha Aerox 155 ini ya Banyak yang mengatakan jika unit ini sudah menggunakan mesin dengan 4 katup Bener gak sih sahabat? Sepertinya hal itu perlu diselidik ini Biar gak ketinggalan informasi penting ya Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Sektor performa mungkin saja Yamaha generasi selanjutnya akan menggunakan mesin ESP Plus Yang dimana unit ini ada penampahan jumlah klub dari 2 menjadi 4 Dan kapasitas mesin juga meningkat Jadi 157cc loh yang sangat mencuri dominan di taksi dari banyak orang Spesifikasi yang digunakan untuk Yamaha Aerox 155 ini Yang dibor dan truk mengalami perubahan dari 58 x 57 menjadi 60 x 55,5 mm Dengan perubahan mesin itu membuat rasio kompresinya berubah Dari 10,6 banding 1 menjadi 12,0 banding 1 Yamaha Aerox meluncur dengan banyak kemewahan Cukup banyak sekali penyegaran yang dilakukan oleh pihak Yamaha Terutama di bagian headlamp baru Panel speedometer serta fitur connect Smart case system dan bahkan juga kapasitas bagasi yang dibilang cukup luas Aspek fitur yang telah berhasil digunakan oleh Yamaha Aerox Yaitu memiliki kapasitas band bakar yang ditambah menjadi 5,5 liter Leput juga pihak Yamaha sendiri menghadirkan mesin 155cc Dengan VVA untuk sumber tenaga yang lebih powerful guys Mesin ini serupa dengan milik NMAX Yang sudah bisa menghadirkan dan menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW Atau 8.000 rpm Setara torsi maksimumnya sebesar 13,9 nm Atau setara dengan 6.500 rpm Yamaha Aerox dimanderol dengan harga Sejak beberapa waktu yang lalu All New Yamaha Aerox 155 Mai 2022 Telah diresmikan Jika akan dijual dengan harga mulai dari 25,5 juta rupiah Untuk Jakarta Dan paling mahal kurang lebih hingga 30 jutaan Nah cukup tergelam murah ya guys Dengan harga sih itu Kalian sudah bisa mendapatkan beberapa fitur canggih Dari produk yang dihasilkan oleh Yamaha ini Kira-kira kalian sudah mulai terketuk belum nih hatinya Untuk mendapatkan unit perunya Jika iya Yuk segera datang ke dealer terdekat di kota kalian guys Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.